Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera untuk kita semua Saudaraku Subangsa dan Setana Air Kali ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video kocak kepada pemirsa sekalian Terkait dengan pernyataan dari kuasa hukumnya si Agus Salim Dan juga ada beberapa cuplikan video terkait dengan parodi ngakak dari netizen Mengenai si Agus Salim ini Inilah cuplikan video selengkapnya Bener ya kita pegang ngomongannya ya Laki-laki itu yang dipegang ngomongannya pak Awas aja ketika kejadian nanti beda lagi nih omongan Sosok-sosok nantang 5 miliar Aduh bapak saksi ya Buat yang menonton video ini saksi semua Bapak tadi menantang John LBF 5 miliar Jadi gini ya bapak ya Bapak kan nantang 5 miliar Berarti otomatis ada dong uang 5 miliar Kan bapak peduli banget ya masih Agus Gimana kalau 5 miliar itu mending bapak sumbangin aja deh ke Agus Nah itu lebih bagus lagi tuh Sumbangin ke Agus dan tolong dipastikan duitnya bener-bener dipake buat pengobatan mata pak Jangan sampe bayar utang pak Jangan sampe bapak kecewa juga kayak donator yang lain soalnya Gimana ya setuju gak semuanya Tapi kalau bapak pengen nantang banget John LBF 5 miliar Yaudah temen-temen ayo kita tag John LBF di komentar Bapak tadi menantang 5 miliar Tapi menurut gue kita menang sih Karena gue yakin atas dasar apa Teknopi bisa dipenjara Ada satu pengacara udah bilang ya Katanya yayasan itu dilindungi sama negara Dan gak bisa diaudit Jadi gak ada dasar apapun Bakal menjerat Teknopi tadi Ini buat bapak John LBF ya Kalau beneran menang 5M Ya bagi-bagilah gue pak Kayak 1M aja 2M gitu cukup lah Tapi balik lagi nih sama bapak yang tadi Beneran jadi gak nantangnya Ntar beda lagi nih kayak si Agus mencela-mencela omongannya Jangan sampe ya pak ya Agus sedih Agus sedih banget Agus sedih banget Agus sedih banget Nakak banget Ada yang pengen jadi Teknopi Habis deketin si Agus Gak dapet apa-apa Sekarang deketin Bang Icang dong Biar apa? Biar nanti open donasi Lumayan kan dapet miliaran Siapa tau kecipratan Saya nangis seperti ini Dibilang jual kesedihan Gitu Supaya dapet Uang donasi Saya juga itu tidak membenarkan Gitu Saya juga pernah gak saya meminta sama kalian Coba kalian ulang lagi dari awal Apakah saya meminta Tapi kalian yang memberikan sama saya Saya mohon sama kalian Kalian yang memberikan Ya kalian lah harus ikhlas juga Gitu Apapun yang terjadi Gitu kan Setiap yang kita sumbangkan Setiap yang kita sedekahkan sama orang Ya setidaknya Itu kalah dan pahala sama kalian Yang mengadu domba disini Maksudnya siapa Yang mengadu domba Maksudnya siapa Ya netizen Ya orang-orang yang gak ngerti lah Dengan keadaan kita disini Gitu Orang-orang yang cuman tau Sekedar tau Cuman denger Dari satu pihak Langsung dihujat Begitu besar Sampai Ini melebar Kemana-mana Seakan-akan Kita itu materialitis Dengan Uang gitu ya Tapi itu kenyataan Tidak benar gitu Karena saya itu Dibilang sakit hati Ya jelas Saya tekankan Setelah lagi Karena bagi saya Uang bukanlah segala-galanya Gitu Saya kenapa Saya melaporkan Seperti itu Karena Itu menyangkut Harga diri saya Nama baik Keluarga saya Semuanya tertekan Dengan mengadu domba Seperti itu tuh Seakan-akan Yang harusnya berkah Buat Agus Menjadi tidak berkah Gitu Mas Agus Respon Kujatan Sindiran Dari netizen Mas Agus sendiri Meresponnya seperti apa Kalau saya sih Sebenarnya Responnya ya Sebenarnya bodo-bodo amat Gimana Novi sama Bang Denso kan Masih merasa Bahwa dirinya Inilah Omongan dari Si Agus Salim Yang mencela-mencela Padahal Kalau kita mau Ikuti kasus ini Dari awal Dulunya itu Si Agus Salim Ngemis-nemis Ketika Novi Benar enggak Awal Kali kita melihat Cuplikan video Tentang Agus Salim Ketemu sama Mbak Novi Itu pertama kali Dia ngemis Bersempat sujud Kepada Teknofi Meminta Tolong Bantu saya Dengan donasi Karena saya Sangat membutuhkan Uang itu Dan lain sebagainya Tetapi Giliran sekarang Bilang Saya bukan Materialistik Benar-benar ya Manusia ini Omongannya Enggak bisa dipegang Pantas saja Gus Kamu itu Disiram dengan air keras Pantas saja Netizen Di Indonesia Itu menghujat Kamu habis-habisan Karena omonganmu itu Mencelah-mencelah Tidak jelas Dulu kau omong lain Sekarang kau bilang lain Bagaimana Netizen gak marah Ya wajar saja Bila pada akhirnya Netizen Marah kepada Kamu Gus Dulu katanya Minta uang donasi Untuk biaya Pengobatan Astaga Tau-taunya Pergi bayar utang Belanja di Sopi Dan lain sebagainya Gimana Para donatur Engkang ngamuk Ya wajar Kamu dihujat Karena memang Kamu tidak konsisten Lalu yang kedua Kamu juga adalah Pribadi yang tidak tahu Bersyukur Yang tidak tahu Berterima kasih Kepada Teknofi Yang sudah Berjuang Semaksimal mungkin Untuk meringankan Penderitaan kamu Tetapi Kamu malah Melapur balik Teknofi Ke kantor polisi Atas arahan Dari Farhat Abbas Farhat Abbas Mungkin dia lagi Pansos Lagi cari Panggung Kamulah sekarang Yang kejebak Nah setelah sekarang Kamu sudah Dilaporkan Teknofi Ke kantor polisi Apa yang kamu dapat Sekarang Hanya malu kan Netizen Sudah tidak peduli Dengan kamu Bahkan ada netizen Yang berkomentar Bahwa Kau mau mati Kau mau hidup Di kolon jembatan Kek Terserah kau sudah Orang tidak mau peduli Ya karena caramu Gus Gus Mari kita lanjutkan lagi Secara unsur Pidananya Maka Gus berpotensi Di pidana Ada lihat Satu Pengacara Pengacara senior Berbicara di televisi Yang mengatakan bahwa Seolah-olah Itu secara moral Memang ya Tapi secara hukum Tidak berdampak Justru gue ingin sampaikan Silahkan Dibuka ruang debat Karena Menurut gue Si pengacara tersebut Telah keliru besar Kenapa Gue katakan keliru Karena secara moral Dan secara Hukum Dua-duanya Dapat Berpotensi Dipersalahkan Dan kalau bicara hukum Gue ingin sampaikan Bahwa Agus Itu berpotensi Dilaporkan Oleh Para penyumbang Kita bisa melihat Bahwa ada Pasal 372 KUH Pidana Dimana ini Terkait dengan pengelapar Konteks dari pasal 372 ini Simpel Ada uang Atau barang Di dalam penguasaan seseorang Lalu Orang tersebut Menggunakan Uang atau barang tersebut Untuk kepentingan pribadi Pengelapan itu bisa Bisa berbagai macam cara Bisa disimpan Untuk kepentingan pribadi Atau dimiliki Secara pribadi Diali fungsikan Jadi Misalnya Uang tersebut Misalnya Gue titip ke si A gitu ya Ini uang Katakan 1 juta Tolong dong Belikan saya Handphone Misalnya Ternyata uang tersebut Tidak dibelikan handphone Uang tersebut Justru membeli Barang-barang keperluan Dari orang tersebut Begitu ya Si A tersebut Dia belikan misalnya baju Atau sepatu Nah maka itu masuk Di dalam unsur 372 Kauha pidana Begitu Nah hal ini kan juga sama Seperti apa yang dilakukan oleh Agus Begitu Ketika ada uang Yang masuk ke dalam Rekening pribadi Istri Daripada Agus Yang mana uang tersebut Diharapkan Atau diinginkan Oleh masyarakat Untuk uang tersebut Dipergunakan Sebagai pengobatan Mata Daripada Agus Akan tetapi Ternyata uang tersebut Tidak dipergunakan Untuk itu Uang tersebut Justru dipakai Untuk Kepentingan pribadi Maka Saya sebut bahwa Agus Berpotensi Dipidana Dengan Pasal 372 Kauha pidana Yaitu tentang Penggelapan Bahkan disana juga Berpotensi Kena pasal 378 Kauha pidana Yaitu tentang Penipuan Karena ada Rangkaian kebohongan Ada rangkaian kebohongan Yang diucapkan Pada saat Menggalang dana tersebut Yang mana Penggalangan dana tersebut Tadinya kan Katanya Uang jika sudah Dikumpulkan Akan diperuntukkan Pengobatan Tapi kalau pada Faktanya Ternyata tidak Digunakan untuk Pengobatan Maka itu Merupakan rangkaian kebohongan Ketika rangkaian kebohongan Tersebut terpenuhi Secara unsur Pidananya Maka Agus berpotensi Dipidana Dengan Pasal 378 Juga Gitu Ada pihak Yang sudah baik Gitu ya Menawarkan kebaikan Dengan sedemikian rupa Lalu ingin Mengungkap kebenaran Tapi dibungkam Dengan sebuah Laporan polisi Kan itu menurut gue Adalah kekonyolan Yang dilakukan oleh Agus Gitu Sehingga Perbuatan Agus tersebut Gue Kecamberat Begitu Bahwa apa yang dilakukan oleh Agus itu Sangat patah Agus Agus Sendiri Agus Sedih Bangun Agus Sedih Bangun Agus Sedih Bangun Apa Baru saya bongkar di sini Dia pemain Narkoba Apa Baru saya bongkar Saya punya barang Duktinya Orang yang bersama-sama Pake dengan dia Ya Jadi kalau terus Mau toh Saya bersurat Kepada BNN Untuk cek Pesurin itu Yang namanya Nopi kita memerdekakan hukum kok gak usah berbicara sekarang kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada nanti kita tesurin aja benar gak dia memakai narkoba kalau dia tidak memakai narkoba laporan yang melaporkan ke saya saya akan pidanakan jangan macam-macam dengan kami kalau mau bertabayun, bertabayun jadi ngerebet ke sana kemari ada lagi yang lain selain ini saudaraku kenapa harus bahas mengenai narkoboy apa sangkut pautnya narkoboy dengan kasus si Agus terkait dengan uang donasi kalau kau mau jadi pahlawan kesiangan fokus saja mengenai uang donasi gak usah merebek kemana-mana mengenai narkoboy 70% penduduk Indonesia menggunakan hanya saja tidak ketahuan bahkan aparat penegak hukum banyak yang menggunakan narkoboy dan mungkin saja termasuk Anda soal tes urin sebelum tes urin terlebih dahulu tes urin dulu si Agus dan juga kau jangan sok suci jadi manusia bila kita melihat dari gelagat si Agus tempat kerjanya terdahulu saya menduga 99% dia juga sebagai pengguna narkoboy silahkan di tes urin sekedar saran dari saya jangan mencari-cari kesalahan orang lain fokus saja mengenai uang donasi sebagaimana tuntutan dari klienmu gak usah merebek kemana-mana kesannya nanti kau pengacara sok suci paham Agus sedih Agus sedih banget Agus sedih banget Agus sedih banget Agus sedih Agus sedih banget soalnya Agus makan enak pakai si Wang Mang A'ap cuman kalian bisa melihatnya doang Agus sedih Agus sedih Agus sedih Agus sedih kalian cuman bisa melihatnya doang Agus sedih teman-teman bisa gak bayangin saya ini mengimajinasikan posisi saya dari posisi Agus hal paling vital dalam manusia ini adalah penglihatan kamu coba bayangin nih merem 5 menit aja sambil jalan betapa gelapnya dunia ini betapa kita ini kayak udah depresi banget betapa kita ini merasa kayak dunia ini hancur dan lain-lain orang seperti Agus ini harus butuh support sekaligus saya minta juga netizen juga gak boleh ngebully Agus saya melihat Agus ini harus dapat support dan dukungan apapun kondisi saya juga mau sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia stop bully Agus stop hentikan Anda mengeluarkan komentar-komentar negatif tentang Agus coba bayangin Anda atau keluarga Anda di posisi Agus apapun itu kita gak berhak menilai atau menjudge seseorang oh lu salah lu bener hanya Allah yang berhak menghakimi manusia manusia dilarang saling menghakimi manusia kalau kamu gak bisa kasih solusi diam saya itu point of view nya ada di posisi Agus tadi coba bener-bener resali kata-kata saya ini bayangin posisi Anda di posisi Agus masih mau gak Anda bully dia masih ada hatinya Anda bully dia apapun itu yang terlihat di Anda baik buruknya Agus Anda kira-kira punya hati gak sih ngebully Agus saya gak ada loh ngebully Agus saya justru memberikan salam yang terbaik untuk Agus dan saya sampaikan untuk netizen ada komen-komen pantes lu kena air keras lu bisa ngomong gitu kan lu gak ngalamin kalau kamu ngalamin di posisi Agus betapa gelapnya dunia kalau aku bilang depresi aku depresi aku segi itu real coba bayangin posisimu di Agus kalau kamu bisa empati jadi jangan simpati kalau liat orang eh kasihan empati ikut merasakan penderitaan orang kasihlah empati lu pada kondisi Agus gak boleh dibuji kasihan kita juga punya keluarga kita juga punya keturunan jangan sampai komen-komen jahat kita hari ini itu dicatat sama Allah amin-amin tiba-tiba nanti kita lah atau anak keturunan kita lah aku jadi flashback ngingat dulu kok pernah hujat Agus ya Allah ampun ya Allah sekarang kok kena musibah kayak begini ayo loh kalau kok gak berani ambil resiko itu saya tantang siapa yang gak berbuat dosa di dunia ini boleh hujat Agus kalau masih punya dosa jangan hujat orang jangan bully orang apalagi orang yang masih dalam kondisi sakit matanya gak bisa ngelihat sindiran sarkas keras lah buat orang-orang yang suka masih ngebully padahal dia gak ngaca dirinya aja banyak dosa ngapain memhujat orang apalagi orang yang dalam kondisi sedang mengalami desperate banget depresi berat dalam hidup pemirsa sekalian apa yang dikatakan oleh John LBF ini sebenarnya itu tidak terjadi ya kalau Agusnya itu adalah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih sebenarnya itu tidak akan terjadi netizen tidak akan bully si Agus sekeluarga Agus sekeluarga ini dibully dihujat dikritik oleh netizen karena omongannya yang mencela-mencela yang bikin para donaturi itu negara emosi tidak heran bila pada akhirnya kita menemukan banyak sekali kritikan-kritikan pedas dan parodi-parodi ngakak yang dilakukan oleh netizen tentang si Agus Salim ini jujur sebenarnya kita juga merasa ibah merasa kasihan sesungguhnya tetapi hanya karena kelakuan dari si Agus yang tidak tahu diri yang tidak tahu bersyukur yang tidak tahu berterima kasih ya sesama manusia mau tidak mau suka tidak suka engkau harus menerima resiko itu apalagi dari para donatur yang memberikan uang itu dengan tujuan untuk pengobatan tetapi dilakukan oleh Agus untuk beli handphone lah bayar utang lah beli di Sopi lah dan lain sebagainya siapa sih yang tidak marah ungkapan-ungkapan kekesalan dari para donatur dari netizen itulah yang sekarang lagi viral di media sosial yang ditujukan kepada si Agus salim sekeluarga ini dan yang lebih konyolnya lagi munculnya luar si Agus tidak fokus lagi kepada uang donasi tidak fokus lagi pada laporan dari si Agus tentang uang donasi itu sekarang sudah merambat sampai ke narkoboy dan lain sebagainya apa cobalah jadi lawyer itu yang profesional kalau mau selesaikan kasus itu selesaikan dulu kasus itu jangan merembet sana-sini tidak jelas netizen jadinya makin muak makin hilang respect terus terang saya kadang-kadang merasa lucu lucu ketika melihat lawyer yang semestinya mengedepankan tentang kualitas tentang integritas tentang profesionalitas tetapi dalam kasusnya si Agus ini selalu dijadikan sebagai sandiwara sebagai drama semata dan yang paling kononnya lagi sekarang si Farhad Abbas yang dulu mendampingi si Agus Salim untuk laporkan teknologi ke penegak hukum atau ke kantor polisi sekarang malah sudah merapat ke Bang Icang tidak lagi bersama Agus Salim ini apakah memang lawyer ini lebih mengedepankan cari panggung daripada menyelesaikan semua persoalan itu bagaimana ya bingung kita jadinya mari kita simak lagi cuplikan video yang lain Agus sesih Agus sedih banget Agus sedih banget Agus sedih banget anjay gus gimana ni nak pulang ke Aceh sedangkan orang Aceh mendukung Teknofi saya mendukung Teknofi karena bagi saya Teknofi adalah perempuan yang rela mati-matian berjuang di garda terdepan untuk Agus sedih banget supaya donatur-donatur bisa donasi melalui Teknofi untuk Agus sedih banget saya tidak bisa membantu apa-apa cuman bisa memberi isi otak saya untuk Agus sedih banget stop lapor sini stop lapor sana ya mikirkan kesehatanmu aja dulu Agus sedih banget tak usahlah kau cakap harga diri inilah harga diri itulah ini itulah segala macam percaya dia sama gue Agus sedih banget istrimu saat ini setia dan tulus mendampingi Agus sedih banget karena Agus sedih banget lagi viral gue pastikan setahun atau dua tahun ke depan kalau Agus sedih banget tidak sembuh tahu sendiri jawabannya apa ya semangat buat Agus sedih banget semoga Agus sedih banget cepat sembuh ya saya juga peduli sama Agus sedih banget walaupun 100% saya mendukung Teh Novi karena Teh Novi adalah pahlawan bukan buat Agus sedih banget doang oke dalam mata Agus fisiknya Agus atau juga diperuntukkan untuk Agus berobat nah sekarang pertanyaannya adalah kalau begitu kenapa harus diinformasikan secara publik kisah hidup daripada Agus kisah mata dia akhirnya buta diduang publik disampaikan sehingga menarik simpati orang menarik rasa ingin orang untuk menyumbang kenapa harus dilakukan itu ketika hal itu dilakukan maka kisah yang diungkapkan di ruang publik itu sudah menjadi milik daripada orang menjadi tujuan atau menjadi harapan yang diinginkan oleh banyak orang hal itu juga yang membuat orang-orang tersebut akhirnya menyumbang kalau gak ada cerita itu orang itu gak akan menyumbang kalau tidak ada kisah itu orang tidak akan menyumbang nah sekarang akhirnya orang menyumbang kalau ditanya orang-orang tersebut menyumbang itu untuk apa? ya untuk mengobati Agus mengobati matanya nah sekarang pertanyaannya ketika uang tersebut sudah diserahkan dipakai untuk kepentingan pribadi kira-kira terpenuhi gak keinginan atau harapan daripada masyarakat tentu tidak maka jelas itu sudah patut untuk kita duga keras Agus telah melakukan perbuatan pidana penggelapan 372 jadi jelas jangan dibuat seolah-olah isu wah itu kan mata Agus uang sudah masuk ke Agus sudah dalam penguasaan Agus maka itu milik Agus tidak seperti itu cara kerjanya kawan itu semuanya diberikan oleh para penyumbang karena ada tujuan ada hal yang ingin dicapai ada harapan yang ingin dituju jadi kalau uang-uang tersebut diserahkan lalu hanya katanya untuk dibawa penguasaan Agus siapa yang mau nyumbang kalau gitu kembalikan saja uangnya kan simpel kalau gitu sekarang kan Agus melampokan Agus sesih Agus sedih banget Agus sedih banget Agus sedih banget Halo Mang Farhad Abas saya minta bantuan sama anda katanya anda orang baik bertulis sama orang yang tidak mampu tolong dong saya banyak utangnya tolong dong minta dilunasin utang saya terus saya ini utang saya ini pedot pakai kancing penitik sama cangkut saya ini sobek terus motor suami saya mogok terus untuk apa modal usaha kalau bisa Mang Farhad saya minta bantuan dari anda ya Mang tolong saya mohon dibantu Mang minta bantuan dari anda man katanya anda berguli sama bagian miskin jadi saya minta bantuan saya banyak utangnya tolong minta dilunasin ya Bang ya Bang Farhad oke Bang Farhad bye-bye Bang Farhad terima kasih Bang saya tunggu ya Bang aku sedih aku sedih banget aku sedih banget aku sedih banget bukan saya saya malah gak tau apa-apa jadi masalah uang 100 juta demi Allah demi Rasulullah saya gak tau tapi saya keheran berita yang tersebar disitu saya bayar hutang ada pokok saya dan opi yang ekspos 100 juta buat bayar hutang saya ibu oke itu yang saya tidak ada berita tidak pernah dia mau jadi jadi cerita ke mas geri itu orang kamu kalau ada 98 juta itu yang berada rumah dipakai buat bayar rumah cuman saya yang heran itu kok beredarnya 100 juta mas geri itu menjelaskan seperti itu 98 juta beda dia 2 juta 100 juta 100 juta ya 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 saya yang nambahin bukan saya saya malah gak tau apa-apa jadi masalah uang 100 juta demi Allah demi Rasulullah saya gak tau tapi saya keheran berita yang tersebar disitu saya bayar hutang ada koko saya 100 juta buat bayar hutang saya ibu oke itu yang saya tidak ada yang terima kasih tidak pernah dia mau 100 juta buat bayar hutang seperti di meso saya oke jadi si cerita ke mas geri itu orang kamu kalau ada 98 juta itu yang dipakai buat bayar rumah cuman saya yang heran itu kok beredarnya 100 juta mas geri itu menjelaskan seperti itu 98 juta beda dia 2 juta 100 juta 2 juta siapa yang ngambahin oke guys itu adalah cuplikan-cuplikan video kocak dan ngakak dari netizen yang memparodikan tentang si Agus Salim dan Vava semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menghibur kita semua dan semoga saja apa yang dirasakan oleh Agus Salim bisa menjadi pengalaman buat kehidupan kita juga bahwa selama orang punya niat yang baik untuk membantu dan menolong kita taulah berterima kasih itu saja si simpelnya jangan orang sudah kasih hati lalu kita minta jantung biadab namanya mari kita berbenar diri agar kedepannya hal-hal serupa tidak terjadi lagi dalam diri kita seandainya kita pun membutuhkan donasi mari tanamkanlah dalam diri kita bahwa kita adalah pribadi yang tahu bersyukur tahu menghargai dan tahu berterima kasih atas segala pemberian yang memang itu semua punya tujuan yang mulia demi pengobatan bukan untuk bayar utang begitulah kira-kira terima kasih Terima kasih.